Halo teman-teman, selamat datang kembali di MufasaCAD dengan AutoCAD Tutorial BASIC Tutorial How to break line objek dan jangan lupa subscribe channel kami untuk mendapatkan notifikasi untuk tutorial baru kami, untuk contohnya, saya akan membuat objek line ini, mulai dari point ini dengan line 20 dan saya akan copy objek line ini ke bawah sini, untuk contohnya, saya akan break line objek ini, Anda bisa menetap break command, enter, dan saya akan break at point ini, Anda bisa klik di sini, dan menetap 0 point, enter, dan kita sudah break line ini menjadi 2 objek, oke, untuk contohnya, saya akan break line objek ini dengan spesifik distan dari point ini ke bawah sini, sekitar 5 point, Anda bisa dan menetap break command, enter, selek objek, tap F, enter, saya akan selek at point ini dan bergerak ke sini, sehingga Anda melihat tracking snap, dan menetap 5, enter, oke dan menetap 0 untuk break line objek ini, oke, saya akan menggunakan dimlin untuk memberi dimension from here to this point, and will already break this object with distance 5 point from this point to this point, okay, you also can use trim command to breaking or cutting object, for example, I will create line from here and move this line object to the left 5, now you can break this line object by using trim command, selek this line and enter, but you need to draw the line object from here 5, and from here 5, and we already break this line object by using trim command, okay, I think it's enough today for AutoCAD basic tutorial how to break a line object, if you have any question about this tutorial, you can comment below this video, and see you next time in another AutoCAD basic tutorial